Jadi kitab, kitab Al-Quran itu sebagai perdoman hidup Nah itu gak cukup Harus ada yang kedua namanya mizan Mizan itu timbangan untuk menimbang keadilan Maka disini Kitab itu hanya Kalau hanya membaca kitab Al-Quran saja Ya tinggal membaca Al-Quran saja Makanya diturunkan Al-Quran itu agar para Pemegang Al-Quran ini bisa menerapkan keadilan Umat Islam itu harus punya besi Umat Islam itu harus punya besi Karena dalam Al-Quran ada besi Besi ini ya Kemudian menyatukan potensi Besi inilah yang kemudian membuat kekuatan yang sangat dahsyat Makanya kalau umat Islam itu kembali kepada Al-Quran itu selesai Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil adamin Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiyaahi wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum fi'isalil ila yaumitin summa ma'ba'ad Para hadirin dan hadirat jamaah pengajian politik islam Terutama Bapak G.Y.H.H.Ritman sebagai pembina Bapak Fikri Balino dan para hadirin semuanya Alhamdulillah pada sore hari ini kita kembali hadir di pengajian politik islam Keberapa Pak? Ke 46 Tugas saya adalah bukan cerama tetapi membaca kitab Jadi politik islam ini memang penggabungan antara cerama Kemudian pengajian dari para politisi Hari ini tidak dihadirkan Dan yang terakhir adalah kajian kitab kuning Nah kitab ini sudah saya masukkan dalam android Jadi kitabnya di android dan warnanya kuning Ada dua kitab Yang dijadikan rujukan di dalam politik islam ini Di dalam pengajian politik islam ini Yang satu adalah Al-Ahkam As-Sultaniyah Karya Imam Mawati As-Shafi'i Yang kedua adalah As-Siasah As-Sara'iyah Fi-Islah Khirra'i Wa Ra'iyah Karya Ibn Daimiyah Al-Hambali Jadi penggabungan antara dua madhab Fikih Tadi ditanya oleh Bapak Khalil Apa yang mau dibacakan? Saya akan bacakan kitab As-Siasah As-Sara'iyah Jadi siasah as-Sara'iyah ini artinya adalah As-Siasah As-Sara'iyah Politik islam Fi-Islah Khirra'i Wa Ra'iyah Politik islam Untuk memperbaiki Pemimpin dan rakyat Itu judul buku 14 abad yang lalu Bukan 47 abad yang lalu Buku ini ditulis Maka harus ada modifikasi Karena banyak buku-buku yang ditulis masa lalu Yang tidak relevan dengan zaman sekarang Harus dimodifikasi Sehingga sesuai dengan zaman sekarang Tetapi yang menarik pada hadiru wa rahmatullah Di dalam ukadimah yang beliau tulis dalam buku ini Mengutip satu ayat di dalam Al-Quran Surat Al-Hadith Ayat 25 Saya bacakan mukadimahnya Supaya jelas saya membaca buku Jadi bukan ceramah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah 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 Yang dikutip beliau Ternyata ada dalam surat Al-Hadith Surat ke-57 Ayat 25 Ayat 25 Ini namanya ngaji Ini namanya pengajian Mengaji kitab kuning dan Al-Quran Kalau tadi ditanya oleh Pak Fikri Dalilnya Dalilnya ini Al-Hadith 25 Saya kepengen jamaah Tidak sekedar Mengetahui Fikih wakil Tidak hanya mengetahui realita Tetapi juga Dituntut untuk mengetahui dalil Namanya ngaji itu harus ada Al-Quran Minimal kita keluar dari Mejid ini Tahu satu ayat saja Jangan usah banyak-banyak Ayat apa Pak? Surat apa? Surat Al-Hadith Surat ke-57 Ayatnya 25 Ini aja Kalau pulang Ingat satu ayat ini Berarti sudah berhasil pengajian ini Al-Hadith itu artinya apa? Besi Artinya Dari nama surat saja Sudah Membenikan pesan bahwa Umat Islam itu harus punya Besi Umat Islam itu harus punya Besi Karena dalam Quran Ada besi Besi ini ya Kemudian menyatukan potensi Besi inilah yang kemudian membuat Kekuatan yang sangat dahsyat Maksudnya makanya Kalau umat Islam itu kembali Kemudian Al-Quran itu selesai Hari ini Umat Islam tidak punya besi Besi itu Kalau ditafsirkan zaman sekarang adalah Apa namanya Kekuatan Senjata Karena senjata Semuanya dari besi Di pesawat Kapal Teng Bahkan senjata-senjata Tidak bisa dari Lepas dari besi Umat Islam itu punya Surat yang namanya surat besi Tetapi tidak punya senjata Senjatanya Paling tertinggal Maka ketika Bangsa Indonesia yang Negara Indonesia Yang mayoritas umat Islam ini Terjadi Kekisruan dikit Di Lautan Natuna Umbamanya Tidak berani Kenapa? Karena tidak punya Senjata Senjata itu masih kurang Pesawatnya masih kurang Apalas namanya Masih kurang Kekuatan yang Mendominasi Negara Di dunia ini Adalah Orang yang punya Negara yang punya Kekuatan militer Yang sangat kuat Sekarang Amerika Kemudian Cina Kemudian kemarin Akan terjadi perang Antara Amerika Dan Iran Inggris juga Ikut-ikutan Itu gara-gara Ada salah satu Komandannya Yang ditembak Kemudian Ada pesawat Yang tertembak juga Orang yang udara Tidak sengaja itu Itu semuanya Tidak lepas Daripada Besi Nah ini Jadi umat Islam Kalau ngaji Melalui Al-Quran Insya Allah Banyak inspirasinya Banyak inspirasinya Salah satunya Surat Al-Hadid Jadi pengajian Politik Islam itu Tidak bisa dilepas Dari surat Al-Hadid Surat Besi Wabil khusus Soal Al-Hadid Penyebutan Al-Hadid Dalam ayat berapa Ayat 25 Makanya Buku ini Buku Sia Sasa Raya Itu dimukodimai Dimulai dengan Menyebut surat ini Alhamdulillah Segala puji bagi Allah Yang mengutus Rasul-Rasulnya Dengan Bilbayinat Wal-Buddha Kalau Ayat aslinya Lapat Arsana Rusulana Bilbayinati Wal-Buddha Sungguh kami Telah mengutus Rasul-Rasul kami Dengan Bayinati Wal-Buddha Para ulang menjelaskan Al-Bayinat Itu adalah Al-Quran Wal-Buddha Petunjuk Al-Quran itu Fungsinya Sebagai Petunjuk Dan Penjelas Kemudian Hadir Rasul-Rasul Jadi Maksud saya Begini Kita itu Pengajian politik Ini bicara politik Silahkan Bicara Tentang Masalah-masalah Politik Dan ekonomi Tapi jangan lupa Dengan Al-Quran Al-Quran Adalah Al-Kitab Yang paling pas Mengarahkan kita Kepada seluruh Masalah di dunia Menghadap seluruh Masalah Di dalam kehidupan dunia Dengan Al-Quran Disini Allah menjelaskan dulu Sebelum kita Bicara besi Sebelum kita Bicara Kekuatan Fisik Bicara dulu Tentang Kekuatan Ilmu Wa Anzalah Ma'humul Kitab Wal-Mizat Jadi kemenangan Politik itu Harus didalui Dengan Kemenangan Ilmu Ilmu Tentang apa? Ilmu Tentang Al-Quran Saya yakin Pak Apapun Hebatnya Politisi kita Apapun Hebatnya Partai Politik kita Kalau Anggotanya Kalau Pengurusnya Tidak tahu Al-Quran Pasti kalah Seandainya Menang pun Menangnya Tidak lama Negara-negara Yang dulunya Kuat Kemudian Hancur Beratakan Karena Meninggarkan Al-Quran Maka Selain Selain Kita Belajar Politik Islam Kita Belajar Al-Quran Boleh Juga Kita Belajar Sejarah Sejarah Negara-negara 14 Abad Umat Islam Sudah Berdiri Berapa Puluh Negara-negara Islam Yang sudah Berdiri Dan runtuh Salah satu Buku Yang perlu Kita baca Adalah Yang dikara oleh Dr. Abdul Halim Wais Adalah Asbab Sebab Runtuhnya Tarata Wataratuna Daulah Sebab Runtuhnya 33 Negara Yang Metabenahnya Ada negara Islam Termasuk Terakhir Runtuhnya Khilafah Osmania Pada tahun 1924 Penyebabnya Apa Salah Satunya Karena Banyak Pejabat Yang Meninggalkan Mulai Meninggalkan Al-Quran Hanya Konsentrasi Pada Bidang Kekuatan Militer Saja Hanya Konsentrasi Dalam Bidang Besi Saja Tapi Merupakan Unsur Pertama Yaitu Ilmu Meninggalkan Ilmu Mana Saja Negara Yang Meninggalkan Ilmu Khusus Ilmu Al-Quran Pasti Hancur Inlah Lihatlah Nabi Sulaiman Dan Nabi Daud Ini termasuk Ayat-ayat Politik Surat Surat Annamal Surat 27 Ayat 15 Ini termasuk Ayat-ayat Politik Jadi Banyak Sekali Ayat-ayat Politik Yang perlu Kita Terangkan Satu Persatu Di dalam Pengajian Politik Dan ini Sudah jadi Buku Kita Beri judul Menang Tanpa Perat Salah satu Ayat Yang dibahas adalah Sebelum Bicara Tentang Kekuasaan Nabi Daud Dan Nabi Sulaiman Allah Bicara Dulu Tentang Sesungguhnya Kami Telah Memberikan Nabi Daud Dan Sulaiman Ilmu Allah Tidak Bicara Sesungguhnya Kami Memberikan Nabi Daud Dan Sulaiman Kekuasaan Karena Kekuasaan Itu Tanpa Ditopang Dengan Ilmu Akan Hancur Boleh lagi Ke ayat ini Silahkan Saya masih Baca buku Kemudian Diterangkan Dengan Al-Quran Surat Al-Hadid Ayat 25 Masih Mukaddimah Disini Dan kami Turunkan Bersama Mereka Kitab Al-Mizan Liakum Menasubil Kishti Jadi Kitab Kitab Al-Quran Itu Sebagai Perdoman Hidup Nah Itu Tidak Cukup Harus Ada Yang kedua Namanya Mizan Mizan Itu Timbangan Untuk Menimbang Keadilan Maka Disini Liakum Menasubil Kishti Kitab Itu Hanya Kalau Hanya Membaca Kitab Al-Quran Saja Tinggal Membaca Al-Quran Saja Makanya Diturunkan Al-Quran Agar Para Pemegang Al-Quran Ini Bisa Menerapkan Keadilan Wal-Mizan Disini Liakum Menasubil Kishti Bahan Untuk Menentukan Keadilan Itu Dari Al-Quran Jadi Kalau kita Terangkan Ada Tiga Segitiga Ini Kalau kita Ringkas Dari Surah Al-Hadir Ayat 25 Al-Hadir Ayat 25 Ada Tiga Segitiga Pertama Al-Quran Sebelah Sini Kita Diterunkan Al-Quran Dari Al-Quran Itu Kita Ambil Ilmu Dan Petunjuk Disitu Ada Cara Berbuat Adil Cara Berbuat Jujur Cara Mengadilin Orang Tuju Tujuannya Agar Menegakkan Keadilan Di Masyarakat Dengan Adanya Sebuah Negara Ini Pengajian Politik Tinggi Sebenarnya Jadi Al-Quran Itu Menjadikan Inspirasi Para Negarawan Untuk Nerapkan Al-Quran Dalam Undang Undang Makanya Undang Undang Itu Harus Terinspirasi Dari Al-Quran Liyaku Menasubil Kisti Agar Manusia Itu Mendapatkan Keadilan Di Dalam Hidupnya Berarti Al-Quran Tujuannya Bukan Hanya Dibaca Tetapi Al-Quran Itu Tujuannya Agar Bisa Mengatur Kehidupan Manusia Secara Bernegara Ini Penting Karena Kita Selama Ini Menganggap Al-Quran Segedar Dibaca Sholat Zakat Puasa Haji Selasai Enggak Ternyata Dalam Soal Hadir Dijitaskan Al-Quran Itu Menjadi Dasar Untuk Bernegara Baru saja Diterbitkan Oleh Majlis Fatwa Dan Pusat Kajian Dewan Islami Indonesia Satu Buku Yang Berjudul Menegakkan Membangun Negara Dengan Tauhid Itu Juga Buku Kajian Politik Islam Seri Kedua Kalau Tadi Seri Pertama Adalah Menang Tanpa Perang Bagaimana Kita Berperang Dengan Orang Lain Tapi Menang Tanpa Harus Berdarah Yang Kedua Membangun Negara Dengan Tauhid Jadi Ternyata Negara Itu Bisa Dibangun Dengan Tauhid Maka Maka Disini Cuma Begini Pada Hidrat Kalau Kita Menegakkan Keadilan Hanya Dengan Kitab Saja Tidak Cukup Maka Allah Membekali Yang Ketiga Namanya Tentang Politik Islam Bagaimana Kita Membangun Atau Membuat Partai Politik Yang Kafah Kata Beliau Semangat Partai Politik Islam Yang Nanti Tujuannya Bagaimana Bisa Menegarkan Keadilan Di Negara Kita Tapi Saya Ingin Menangkan Tentang Filosofinya Dolog Jadi Begini Sebelum Kita Nendirikan Partai Politik Apapun Juga Kekuatan Al-Hadid Itu Bisa Diktikan Kekuatan Militer Bisa Diktikan Kekuatan Ekonomi Yang Disahabkan Oleh Tengku Julkana Tadi Kekuatan Ekonomi Bisa Juga Diktikan Kekuatan Politik Itu Partai Politik Jadi Saya Ingin Juga Kapan Yang Kita Bajakan Buku Namanya Mukod Dimah Ibnu Khaldun Itu Buku Sejarah Tapi Juga Politik Juga Di Dalam Buku Itu Nanti Dibahas Tentang Partai Politik Bahwa Negara Itu Ditegakkan Dengan Asobia Asobia Itu Pangatik Golongan Yang Kalau Diterjemah Sekarang Adalah Partai Politik Kapan Kapan Nanti Mungkin Dua Bulan Lagi Tiga Bulan Lagi Insya Allah Akan Kita Bacakan Itu Kita Belajar Dari Para Ulama Ulama Dulu Saya Jelaskan Sedikit Karena Waktunya Terbatas Jadi Pertama Allah Tentang Kitab Dulu Sebagai Teori Sebagai Rujukan Filosofinya Dulu Habis Itu Tujuan Diterjemah Al-Quran Supaya Masyarakat Adil Sejahtera Tidak Mungkin Keadilan Itu Bisa Diterapkan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Yang Tidak Mungkin Itu Diterapkan Kalau Tidak Merujuk Kepada Al-Quran Tapi Sekali Juga Susah Diterapkan Karena Tidak Dirujuk Al-Qurannya Tetapi Nerapkan Keadilan Itu Tidak Mungkin Bisa Sendiri Tanpa Kekuatan Militer Kekuatan Ekonomi Kekuatan Politik Maka Allah Berfirman Wa Anzal Nal Hadidah Dan Kami Turunkan Besi Untuk Mengawal Keadilan Ini Jadi Bagaimana Islam Menerapkan Keadilan Kalau Tidak Punya Kekuatan Politik Tidak Punya Kekuatan Militer Tidak Punya Kekuatan Ekonomi Ya Nanti Yang lain Biar Bicara Tentang Bagaimana Kekuatan Ekonomi Bagaimana Kekuatan Militer Kalau Tidak Termasuk Termasuk Khilafah Usmania Kalau Bapak Baca Sejarahnya Kenapa Menjadi Negara Yang Bedir Sampai 600 Tahun Lebih Ternyata Awalnya Punya Kekuatan Militer Dan Punya Kabilah Kabilah Itu Yang mimpin Namanya Usman Usman Itu Anaknya Ortohul Pendiri Khilafah Usmania Kemudian Diteruskan oleh Anaknya Usman Dan Terus Sampai 600 Tahun Lamanya Itu Bapak Kalau Sudah Divelemkan Itu Luar biasa Bagaimana Canggihnya Mereka Dalam Memainkan Pedang 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 Memainkan Kekuatan Militer Dari Kabilah Kecil Menjadi Khilafah Sangat Besar Ini Terbukti Benarnya Firman Allah Di Dalam Surat Al-Hadid Surat Besi Ayat 25 Dan Saya Yakin Khilafah Usmania Itu Berdiri Terinspirasi Dengan Surat Al-Hadid Ayat 25 Dan Saya Sarankan Melihat Sejarah Berdirinya Khilafah Usmania Sudah Di Filmkan Dalam Bahasa Inggris Dalam Bahasa Turki Dalam Bahasa Rah Silahkan Itu Nanti Bisa Dilihat Ada Ratusan Episode Dan Ada Buku-buku Tulisan Tentang Itu Kita Belajar Sejarah Ternyata Terinspirasi Dari Al-Quran Ternyata Tujuan Ditulungkannya Besi Itu Allah Ini Mengetahui Siapa Yang Mau Menolong Allah Dan Rasulnya Jadi Menolong Allah Dan Rasulnya Itu Tidak Sekedar Alkitab Saja Tidak Sekedar Ilmu Saja Tetapi Juga Melalui Militer Melalui Ekonomi Melalui Politik Islam Melalui Partai Politik Islam Ini Cara Allah Menyuruh Hambanya Agar Menolong Menolong Agamanya Tapi Tujuannya Satu Tengah Ini Pak Liakum Menasuh Bilkis Ini Mukodimah Dari Beliau Waliyak Lam Maulam Mayan Surah War So Bilal Inna Uloha Kowiyun Ajis Bayangkan Pak Ayat ini Surat Al-Hadid Ayat 25 Ini Ditutup Dengan Apa Pak Inna Uloha Kowiyun Ajis Ini termasuk Tadabur Al-Quran Pak Ayat Al-Hadid Ayat 25 Inna Uloha Kowiyun Ajis Jadi Bapak Bapak Nanti Kalau Baca Al-Quran Penutup Ayatnya Itu Ada Asma'ul Husna Perhatikan Apa Isim Asma'ul Husna Itu Lihat Disini Allah Bicara Tentang Kekuatan Maka Tidak Ditutup Tidak Itu Tidak Relepan Bicara Masalah Kekuatan Bicara Masalah Negara Bicara Masalah Besi Bicara Masalah Keadilan Kok Ditutup Inna Allah Gafur Rokim Tidak Pas Walaupun Allah itu Gafur Rokim Tapi Tidak Pas Persis Bapak Ibu Kalau Mau Memahami Bagaimana Menyembleh Binatang Korban Itu Bacanya Apa Bacanya Apa Bismillah Bismillahirrohmanirrohim Menyembleh Salah Yang Benar Bismillahirrohmanirrohim 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 Diralat Diganti Bismillahirrohmanirrohim Bismillahirrohmanirrohim Karena Kita Nyembleh Itu Pada Posisi Kita Kuat Maka Nyembleh Nya Harus Cepat Gitu Supaya Tidak Kesakitan Maka Nyembleh Ibu Bismillahirrohim Kasian Tidak Tidak Nyembleh Malah Nyembleh Nya Pelan-pelan Malah Kesakitan Ini Dalam Kondisi Kita Kekuatan Kita Punya Kekuatan Harus Terputus dengan cepat Dia enggak sakit Maka Bismillahirrohmanirrohim Makanya Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 45 Para ulama Kita dulu Sudah berpikir Seperti ini Bunyinya Apa Dengan Rohmat Allah Yang Maha Yang Maha Pengasih Penyayang Enggak Dengan Rohmat Allah Yang Maha Puasa Karena Pembukaan Undang-Undang Dasar Itu Dalam Konteks Kekuasa Maka Disini Juga Ini Cara Tadabur Al-Quran Ayat 25 Karena Bicara Tentang Besi Tentang Kekuatan Militer Tentang Politik Maka Ditutup Dengan Inna Allah Kowiyun Kowiyun Aziz Sesungguhnya Allah itu Kuat Kowiyun Aziz Per Asa Karena Kekuatan Militer Karena Menegakkan Kekuasaan Aziz Kowiyun Dan Aziz Oleh karena Itu Umat Islam Kalau Tidak 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 Sedikit Tentang Hari Natal Tahun Baru Dan Sebagainya Termasuk Hari Minggu Ini Hari Akad Ini Semuanya Menunjukkan Bahwa Umat Islam Kalah Dalam Bidang Budaya Kalah Dalam Bidang Sosial Kalah Dalam Bidang Politik Ekonomi Dan Seterusnya Maka Bangkit Lagi Melalui Al-Quran Dulu Melalui Al-Quran Belajar Ilmu Dulu Belajar Teorinya Dulu Baru Nanti Lama-Lama Terinspirasi Dengan Munculnya Kekuatan Militer Ini Innaulah Kowiyun Aje Sesungguh Allah Itu Kuat Dan Perkasa Ini Kalau Negara Saja Nanti Dalam Pemudukan Undang Undang Dalam Pembuatan Undang Undang Nanti Ketika Allah Menurunkan Tentang Hukum Tolak Hukum Apa Namanya Hukum Potong Tangan Hukum Rajam Dan Seterusnya Biasanya Diakhiri Dengan Innaulah Azizun Hakim Apa Artinya Sesungguhnya Allah Maha Kuat Tetapi Maha Bijak Jadi Kekuatan Allah Itu Menunjukkan Kebijakannya Walaupun Dia Kuat Secara Ya Allah Itu Kuat Tetapi Undang Undangnya Aturannya Terbijak Itu Jarang Seorang Pemimpin Negara Yang Kuat Tapi Bijak Itu Jarang Bijak Tapi Kuat Jarang Biasanya Kalau Kuat Otoriter Ya Itu Yang dipegang Oleh Militer Kuat Otoriter Kalau Dipegang Oleh Apa Itu Orang Sipil Biasanya Bijak Tapi Lemah Atau Bahkan Lemah Dan Tidak Bijak Yang Bisa Menggabung Hanya Allah Kuat Tapi Bijak Dan Para Nabinya Allah Berikan Kekuatan Kepada Nabi Sulaiman Nabi Dao Dan Nabi Nabi Yang Lain Yang Punya Kekuasaan Bisa Kuat Tapi Bijak Termasuk Nabi Sulaiman Kalau Kita Pelajari Kekuasaan Nabi Sulaiman Beli Itu Orang Kuat Tapi Bijak Dalam Keputusannya Dalam Undang Undang Inna Laha Kowiyun Ajis Jadi Sampai Sini dulu aja Kalau saya banyak Banyak Karena kita Ngaji Kalau banyak Malah Lupa Semuanya Jadi Kita Baru Baca Kodimah Buku Menukil Ayat Ini Inna Laha Kowiyun Ajis Kalau saya Ringkas Ayatnya Bunyinya Lapat Arusana Rusulana Bil Benjinati Wa Anzalna Ma'amul Kitab Wal Hid Rakat Arsana Rusluna Bil Benjinati Wal Huda Wa Anzalna Wa Anzalna Ma'amul Kitab Wal Mizana Liyakum An Nasu Bil Kis Wa Anzalna Al Hadida Fee Ba Sun Satid Fee Mana Fee Linnas Wani Ya'lam Wlaw May Yansur Hu Rusulahu Bil Ghaib Inna Wlaha Kowiyun Ajis Sada Kow Lahu Al-Azim Marilah satu ayat ini Kita ulang-ulang Kita ulang-ulang Khususnya ketika kita hadir Dalam pengajian Politik Islam Di Al-Azhar Atau di teman-teman lain Supaya kita terinspirasi Bahwa umat Islam itu Butuh kekuatan ekonomi Butuh kekuatan militer Butuh kekuatan-kekuatan yang lainnya Tapi jangan lupa Bahas Al-Quran dulu Bahas ilmu dulu Supaya dari Al-Quran Dan Dari ilmu itu Muncul Inspirasi Keadilan Karena keadilan Tidak mungkin Ditegakkan Hanya dengan kekuatan Tapi juga harus Dengan ilmu Saya kira cukup sekian Pak ya Karena habis ini Ada Bapak Yang akan Meneruskan Kasian ini Demikian Lebih kurangnya Mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Bersama Salih Sapa TV Terima kasih lupa Sampai